Selamat datang di Star Spotlight kita, saluran yang membawa sorotan terhadap berita dan isu-isu terkini seputar tokoh publik dan kehidupan politik di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas secara mendalam tentang uang pensiun yang diterima oleh Chris Dayanti dan anggota DPR RI yang gagal lolos kesenayan dalam pemilu 2024. Jangan lupa untuk berlangganan, memberikan like, dan berbagi video ini agar kita bisa terus memberikan konten-konten menarik lainnya. Mari kita mulai. Dalam sorotan berita kali ini, kita akan membahas secara mendalam mengenai uang pensiun yang diterima oleh Chris Dayanti dan anggota DPR RI yang tidak berhasil lolos kesenayan dalam pemilu 2024. Perdebatan seputar pensiun bagi mantan anggota legislatif seringkali menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dan transparansi dalam sistem pensiun negara. Chris Dayanti, yang sebelumnya diusung oleh PDIP dari Dapil Jawa Timur Fai, harus menghadapi kenyataan bahwa suaranya yang mencapai 70 lidings 111 tidak mencukupi untuk kembali menduduki kursi di Senayan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang peran sistem proporsional suara dan metode saintelagu dalam menentukan perwakilan rakyat di tingkat legislatif. Dalam konteks hukum, Undang-Undang No. 12 tahun 1980 tentang hak keuangan administratif, pimpinan dan anggota lembaga tertinggi tinggi negara, serta bekas pimpinan lembaga tertinggi tinggi negara, dan bekas anggota lembaga tinggi negara, khususnya Bab Sis Pasal 1221, mengatur tentang hak pensiun bagi anggota DPR yang telah menjabat satu periode atau berhenti dengan hormat. Namun, perlu dipertanyakan apakah besaran uang pensiun yang diterima mantan anggota DPR RI seperti yang diterima oleh Chris Dayanti sebesar 2 kuam 52 juta per bulan sesuai dengan kontribusi dan masa kerja yang telah dilakukan selama menjabat. Adakah mekanisme evaluasi yang memastikan bahwa tunjangan pensiun tersebut proporsional dengan pengabdian dan tanggung jawab yang diemban selama masa jabatan? Selain itu, pembahasan mengenai tabungan hari tua sebesar P15 juta yang diterima oleh mantan anggota DPR RI juga menarik perhatian. Apakah jumlah tersebut mencerminkan persiapan yang memadai untuk masa pensiun yang layak? Terutama mengingat tantangan ekonomi yang mungkin dihadapi oleh mantan anggota legislatif yang tidak lagi aktif di dunia politik. Pertanyaan-pertanyaan ini menggarisbawahi perlunya evaluasi mendalam terhadap sistem pensiun bagi mantan anggota DPR RI untuk memastikan adanya keseimbangan antara keadilan, keberlanjutan keuangan negara, dan perlindungan sosial bagi para mantan wakil rakyat. Dalam skala yang lebih besar, pembahasan mengenai pensiun bagi mantan anggota legislatif memunculkan pertimbangan terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik serta tata kelola keuangan negara secara menyeluruh. Pentingnya informasi yang terbuka dan jelas tentang penggunaan dana pensiun anggota DPR RI menjadi kunci untuk memastikan bahwa sistem ini beroperasi dengan adil dan efisien dalam mengelola aset negara yang dibiayai oleh pajak rakyat. Isu uang pensiun, baik untuk Chris Dayanti maupun anggota DPR RI lain yang tidak berhasil masuk Senayan, mencerminkan tidak hanya masalah individu, tetapi juga menggambarkan tantangan sistemik yang memerlukan evaluasi menyeluruh guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara. Terima kasih atas perhatiannya, dan mari kita terus berdiskusi untuk mencari solusi yang lebih baik bagi masa depan bangsa kita. Terima kasih telah menonton video ini di Star Spotlight kita. Jangan lupa untuk berlangganan saluran kami untuk mendapatkan konten-konten menarik seputar berita dan isu-isu terkini. Berikan like jika Anda menikmati video ini, dan jangan ragu untuk berbagi dengan teman dan keluarga agar informasi yang berharga ini dapat tersebar lebih luas. Sampai jumpa di video berikutnya, dan terima kasih atas dukungan dan partisipasi Anda. Salam, Star Spotlight kita.